Di penghujung bulan September ini, Bulog Jabang Walatungka pastikan stok beras dan kebutuhan lainnya tersedia dengan baik, yang mana hingga saat ini Bulog memiliki stok beras CPP sebanyak 900 ton. Selain stok beras, Bulog juga memiliki stok daging beku dan minyak goreng. Stok yang dimiliki Bulog dipastikan dapat mencakup selama 3 bulan ke depan. Meski saat ini sejumlah merek harga beras sekian mahal, namun Bulog tetap menyediakan cadangan beras pemerintah atau CPP, baik beras jenis SPHP maupun beras premium lainnya. Kepala Bulog Jabang Walatungka, Arief Ahmadi Ramdan mengatakan, di penghujung bulan September ini, stok pangan yang dimiliki Bulog dipastikan aman dan mencukupi untuk dua kabupaten, yakni Tanjap Barat dan Tanjap Timur. Ada pun stok yang dimiliki Bulog, yakni beras medium CPP 900 ton, minyak goreng 10 ton, dan daging beku 500 kg. Jumlah tersebut dinilai cukup, bahkan hingga beberapa bulan ke depan. Dengan demikian, masyarakat diimbau untuk tidak takut. Sebab jikapun harga di pasar mahal, masyarakat dapat membeli kebutuhan pangan yang dimiliki Bulog, baik dalam operasi pasar maupun dapat langsung datang ke kantor Bulog Jabang Walatungkal. Kantor Jabang Walatungkal saat ini untuk stok komoditi pangan yang dikuasai, yang pertama ada beras, cadangan beras pemerintah, dengan jenis beras medium itu kurang lebih sekitar ada 800 ton lebih, dan dalam perjalanan masih sekitar ada 180 ton, sehingga kalau dicublah itu kurang lebih sekitar 900 ton lebih untuk stok beras CPP. Selain itu juga kami ada stok beras komersil, itu sebanyak sekitar 12 ton, dan selain itu juga kita ada daging beku, daging pergol beku sekitar 500 kg, dan yang terakhir kami juga ada minyak goreng dengan jenis minyak goreng kita premium sebanyak 10 ton. Meski demikian Arief menampakkan selain stok Bulog tersedia dengan baik, namun pihak Bulog saat ini juga gencar merealisasikan dan menyalurkan cadangan beras pemerintah tahap kedua, terutama bagi warga yang kurang mampu atau difokuskan bagi penerima keluarga manfaat. Terima kasih.